Demokrat kena prank dari musang berbulu 200% Namanya juga hidup, pasti banyak cobaan Kalau banyak cucian, namanya laundry Nah disini akhirnya yaitu Pak SB turun gunung lagi ya Dan bahkan juga saya masih ingat betul pada waktu lalu Ketika Pak SB itu turun gunung Yaitu akan ada kecurangan di Pilpres 2024 Dan itu akan dikondisikan dua pasangan calon Tapi kenyataannya apa? Saat ini kenyataannya tidak terbukti Dan bahkan besok akan ada poros baru Kemungkinan saja ada poros baru ketika Yaitu Anis saat ini sudah memilih Caimin sebagai cawapres Dan akan dideklarasikan pada hari ini Yaitu pada tanggal 2 hari Sabtu 2023 Nah kemungkinan bisa jadi akan ada poros baru Jadi turun gunungnya Pak SB pada waktu lalu Ketika menyebut Pemilu ini akan disetting dua pasangan calon Terbukti tidak benar Kalau dilihat dari sini Yaitu Sandiaga Uno itu akan melamar PKS dan bahkan juga Demokrat membentuk poros baru Ketika ini berhasil Pasti akan ada empat capres Yaitu AHI Sandiaga Uno Anis Baswedan Caimin Prabowo Subianto dan Siapa Dan Ganjar Dengan Gibran mungkin ya Jadi ada empat Jadi pada saat yang lalu Yaitu ketika Pak SB turun gunung Dan menyebut Pemilu 2024 akan disetting dua pasangan calon Capres menurut saya Tidak terbukti hingga hari ini Dan bahkan juga Pada waktu lalu Menyebut cawe-cawe-nya Presiden Joko Widodo Menjegal Anis Baswedan Saat ini juga tidak terbukti Wah Ini bahkan ketika Yaitu Anis Baswedan memilih Cawapes Caimin Disini bahkan SBY mengomentari ya Disini kata netizen Demokrat kena perang Musa berbulu domba Nah bahkan juga tidak hanya itu saja Disini bahkan juga SBY menyentil Anis tak jujur dan juga amanah Dan bahkan juga disini ada berita dari detik SBY kita tidak diizinkan Allah mendukung seseorang yang tidak jujur Akhirnya disini terjawab sudah ya Ternyata yang cawe-cawe itu siapa Yang tidak amanah itu siapa Akhirnya terjawab sudah ya Kemungkinan ini adalah Ya Sesuai yang diucapkan Pak SBY pada waktu lalu ya Menuduh Presiden Joko Widodo Menuduh pemerintahan Melakukan ini itu Cawe-cawe dan lain sebagainya Tetapi ternyata Musuh dalam selimut Ya ternyata yang mengkhianati adalah Musuh di dalam selimut yaitu Di koalisinya mereka sendiri Jadi menurut saya sangat lucu sekali Bahkan disini juga dikomentari oleh Nakula Saatnya Pak SBY turun gunung Buru dan hajar sang musang Ini bahkan juga Demokrat kena perang Langsung ditanggapi oleh Pak SBY Demokrat kena prank Dari musang berbulu domba Terus saya kok ingat Nah disini bahkan Yaitu dari sini juga dikomentari oleh Santori Nisan Nah sekarang saja Tidak sitik Tidak amanah Tidak memegang komennya Bagaimana nanti Kalau menjadi pemimpin Dengan kekuasaan yang besar Nah akhirnya kan Menyadari sendiri kan Jadi bukan Cawe-cawe Presiden Jokowi Dodo Bukan Akhirnya terjawab Sudah disini Disini bahkan juga Di komentari Sayang ya Dulu Pepo gak percaya Ama omongan kita Kalimat yang persis Seperti ini Sering banget kita pakai Buat menggambarkan Karakter si Abe Pepo telat Ah terlalu manjain Agus yang ngotot demen Sama Anis Baswedan Ya sangat Kentara sekali Agus Harimurti Yudhoyono Sangat pengenlah Mendampingi Anis Sebagai Cawapres Pada Pilpres 2024 Akhirnya Kengototannya Akhirnya pun Bisa jadi Dituruti oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Dan akhirnya pun Pada waktu lalu Anis pun Memilih Ahaye Sebagai pendampingnya Pada Pilpres 2024 Melalui surat yang Tersebar di dunia maya Tetapi Kenyataannya Saat ini Sudah ditegaskan Yaitu Anis Baswedan Akan mendeklarasikan Cak Imin Pada hari Sabtu ini Entah jamnya Jam berapa Kita tidak tahu Ya disini Nah bahkan disini Yang paling unik lagi Disini ada Dari Nakula ya Disini bahkan Istri dari Agus Harimurti Yudhoyono Malah membuat Pantun ya Disini Seperti ini Namanya Juga Hidup Pasti banyak cobaan Kalau banyak cucian Namanya Laundry Bahkan disitu juga terlihat Agus Harimurti Yudhoyono Juga tidak Senyum Atau apa Kemungkinan Mikir ya Ya Seperti itulah Jadi disini Saya penasaran Kira-kira komentar-komentar Dari para netizen Seperti apa ya Harga diri Yang sudah dibanting Sama Wangut Bayangin Mantan presiden Bisa kena perang Mantan gubernur Namanya Nasib itu Mungkin beliau Salah follow akun Bener juga bro Padahal juga Pada saat lalu itu Netizen-netizen Seluruh Indonesia Sudah memperingatkan Agus Harimurti Yudhoyono Kemungkinan Saking sukanya Terhadap Anies Baswedan Akhirnya pun Tidak melihat Rekam jejak Dari Anies Baswedan Padahal Kalau dilihat Dari rekam jejaknya Anda tahu sendirilah Mulai program-program Anies Baswedan Pada saat kampanye Yang lalu Mana yang terrealisasi Sangat minim Sekali realisasi Seperti program Oke-Oce Rumah DPN 0% Dan bahkan juga Relawan-relawan Yang dulu Yaitu Menjadi pendukung Anies Baswedan Saat ini juga sudah Putar badan Putar haluan Padahal sudah Banyak rekam jejaknya Tetapi disini ya Masih Mendeklarasikan Anies Baswedan Sebagai capres 2024 Hanya karena Ingin pinangan Sebagai cawapres Menurut saya juga Aneh sekali Disini Jadi Saat ini ketika Anies Baswedan Memilih Cak Imin Ya jangan salahkan Anies Baswedan Karena memang Bisa jadi Karakternya memang Seperti itu Karena Perpolitikan di Indonesia Yaitu Satu tujuan Menurut saya Demi Kemenangan di Pilpres 2024 Ya Hanya itu saja Nah dari berita ini Yaitu ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Menyentil Anies Baswedan Dan Partai Nasdem Tidak jujur dan Tidak amanah Kali itu disampaikan SBY menanggapi duet Anies Baswedan Cak Imin yang diputuskan Sepihak pada 29 Agustus silam Sekarang saya tidak Sidik jujur amanah Bagaimana nanti Kalau jadi Pemimpin dengan Kekuasaan yang besar Ya Mau di Apakan Tutur SBY Di Cikeas Pada Jumat 1 September SBY bersyukur Ditikung dan Ditinggalkan Partai Nasdem Dan Anies saat ini Bukan ketika Masa pendaftaran Dibuka oleh KPU Menurut SBY Dengan mencuatnya Kabar Anies Yang menggandeng Cak Imin Partai Demokrat secara tidak langsung Mendapat pertolongan Dari Allah Oleh sebab itu Ia meminta Semua orang Untuk bersyukur Bayangkan Seperti apa Kita masih ditolong oleh Allah Kita diselamatkan Sejarah Ini syukur yang pertama Kata SBY SBY mengaku Tak menyangka Nasdem Dan juga Anies Melakukan hal itu SBY mengatakan Bahwa dirinya Bukan orang yang awam politik Sudah berpengalaman Memimpin Partai Dan telah beberapa kali Mengikuti Pilpres Nah disini bahkan juga SBY mengaku Bahkan dirinya Adalah bukan orang awam Dalam berpolitik Dan sudah berpengalaman Menang di Pilpres Tetapi Ya Masih bisa saja ya Dipang oleh Anies Baswedan Dan juga Nasdem Dan bahkan juga Memilih Cak Imin Sebagai cawapres Mendamping Anies Baswedan Wow Dan bahkan juga Katanya sih Dari berita yang beredar Yaitu Demokrat sudah Keluar dari Koalisi Perubahan Sedangkan PKS masih tetap Di dalam Koalisi Perubahan Jadi siapa ya Yang solid Mendukung Anies Baswedan Dari sini ya Katanya sih Pada waktu itu Solid mendukung Anies Baswedan Sebagai capres Tetapi Ketika tidak dipilih Menjadi Wakil dari Anies Baswedan Tiba-tiba Malah Seperti ini Ya Masyarakat Telah yang menilai Terima kasih telah menonton